hai oke kita lanjut pada sesi video berikutnya di sini kita akan membahas menu file ya menu file disini kita tambahkan ada berapa submenu yang pertama ada setting modal kemudian ada store kemudian dari user ada logout lah untuk yang pertama itu ada setting modal nah setting modal disini ini kita desain tujuannya untuk apa tujuannya adalah untuk mencatat uang yang diberikan kepada kasir kita ketika pertama kali dia bertugas simpelnya adalah ketika kita buka toko kita membutuhkan uang recehan untuk kembalian ya uang yang pecahan dua ribuan lima ribuan sepuluh ribuan nah itu tujuannya apa ketika nanti kita buka toko ada pembeli pertama dengan uang besar kita enggak kerepotan dalam mengembalikan uangnya nah ini uang yang kita masukkan ke dalam laci pada saat pertama kali buka toko itu adalah modal awal nah untuk modal awal ini kita perlu masukkan misalkan contoh kasir kita kasih modal pertama itu 250 ribu ya kita masukkan disini angka 250 ribu tentunya 250 ribu ini nanti dalam bentuk uang pecahan ya ada dua ribuan ada lima ribuan ada sepuluh ribuan dua puluh ribuan sesuai dengan kebiasaan pada saat kita buka toko bahkan sampai uang yang recehan lima ratusan atau seribuan pun kita siapkan nah ini untuk bekal apa biar tadi tidak repot dalam mengembalikan ya ketika pelanggan kita membeli dalam dengan menggunakan uang besar nah ini namanya setting modal nah setting modal ini nanti bisa masuk di file menu setting modal nah untuk setting setting modal itu sendiri itu akan selalu di reset ya akan selalu di reset ketika kasir itu melakukan tutup toko nah jadi menu setting modal ini kalau belum kita atur lewat menu file setting modal otomatis nanti akan ditanyakan ketika kita masuk ke dalam menu transaksi ya jadi nanti otomatis diingatkan kita belum melakukan setting modal tapi kita langsung masuk menu transaksi untuk pertama kali itu kita akan diingatkan dengan namanya setting modal nah nanti munculnya seperti ini tampilannya kalau sudah kita klik tombol ok nah itu untuk menu setting modal nah selanjutnya itu untuk menu store nah store ini kita gunakan untuk kasir ya pada saat dia tutup toko ya misalkan kita menggunakan sistem shift ini nah toko kita buka dari pagi sampai siang itu untuk kasir pertama kemudian nanti dari siang sampai sore itu nanti masuk kasir kedua sore sampai malam itu nanti masuk kasir ketiga nah ini kasir satu kasir dua kasir tiga itu kita harus beri tanggung jawab penuh seperti yang pada video sebelumnya kita udah jelaskan itu terkait dengan hak akses ya dimana nanti kasir sesama kasir dia tahu passwordnya sendiri tapi dia tidak akan bisa masuk menjalankan transaksi ketika transaksi sedang ditugaskan oleh kepada salah satu kasir ya sama-sama kasir tapi dia tidak bisa masuk ke aplikasi penjualan karena apa itu bukan tanggung jawab dia orang lain yang sedang kita kasih tugas untuk bertugas sebagai kasir nah makanya untuk membedakan tugas kasir satu kasir dua kasir tiga ini kita awali dengan buka toko buka toko kita awalnya dengan setting modal nah untuk ganti kasirnya kita akhiri dengan store atau tutup toko nah tutup toko disini kita nggak desain by jam ya karena memang macam-macam usaha itu bisa tutup tokonya masing-masing bisa cukup satu user kasir saja bahkan kita bisa multi user kasir dalam satu operasional toko dari pagi sampai dengan tutup toko nah ini kita memfasilitasi seperti ini biar nanti saudara itu bisa membedakan mana pendapatan kasir pertama mana pendapatan kasir kedua mana pendapatan kasir ketiga nah untuk melihat pendapatan itu nanti kita bisa lihat lewat menu store disini nah contoh disini tertulis setoran tutup toko tanggal transaksinya ini saya buat pada video ini saya buat disini tanggal 1 Maret 2022 nama kasirnya A jumlah modalnya seperti yang tadi kita setting kita menyetting angka di 250 maka modalnya akan masuk ke sini nah nanti ketika ada terjadi transaksi ada penjualan dan seterusnya itu nanti akan terisikan pada kolom transaksi disini ya akan terisikan pada kolom transaksi nah kemudian nanti kalau ada transaksi selain melalui penjualan langsung misalkan kita punya pendapatan yang akan kita catatkan ke aplikasi kasir ini ibaratnya nitip keuangan lah biar nanti keuangan saya tercatat dengan baik keuangan hanya di buku saja saya punya usaha lain ya misalkan di luar toko saya punya usaha lain biar nanti pendapatannya dihitungkan di aplikasi ini bisa saja nah nanti saudara bisa masukkan ke pendapatan non transaksi disini artinya itu menjadi sebuah pendapatan toko tapi tidak secara langsung melalui proses transaksi nah ini nanti dari transaksi ini nanti akan diakumulasikan menjadi total masuk nah kemudian nanti disini ada kolom pengeluaran nah kolom pengeluaran itu adalah beban yang ditanggung oleh usaha kita contoh toko mengeluarkan biaya untuk bongkar barang toko mengeluarkan biaya untuk pembelian bensin misalkan karena untuk apa? untuk antar barang yang kita jual secara online atau COD ya pelanggan minta diantar kan otomatis kita butuh operasional untuk itu ada beli bensin atau mungkin nanti konsumsi bisa jadi nanti kita masukkan ke sini intinya nanti untuk operasional atau bahkan nanti jika saudara pengen mencatat keuangan dengan tertib disini semua pengeluaran itu bisa di input disini mulai dari pengeluaran harian sifatnya operasional ataupun sifatnya yang administratif kayak penggajian ataupun beban operasional kayak listrik air dan sebagainya ketika anda anggap itu sebagai sebuah pengeluaran usaha bisa dicatatkan nanti di pengeluaran nah intinya dari resumen tutup toko ini adalah modal yang kita masukkan di awal buka toko ditambah transaksinya ini dikurangi pengeluaran muncullah setoran disini nah jadi uang yang dimasukkan uang yang ada di laci itu berarti sejumlah ini jadi kasir itu sebenarnya bisa ngecek setiap saat sebenarnya uang di laci saya itu ada berapa jangan-jangan saya kurang nanti ketika tutup toko atau bahkan mungkin lebih nah jadi kasir itu bisa ngecek setiap saat nanti lewat file setor oh uang di laci harusnya segini oh ini lagi sepini gak ada pelanggan oke saya hitung ulang uangnya hitung uang ulangnya apa uangnya sebelum saya setorkan oh ada segini saya cek di laci oh ya benar nah ini adalah wujud dari tanggung jawab si kasir terhadap uang yang ada di laci nah ini bisa dicek setiap saat jadi nanti kalau ada selisih nanti kasir bisa cepatnya mencari oh tadi ada yang belum ke input transaksinya waduh oh ya itu tadi ada orang beli tapi gugup belum saya input transaksinya jadi nanti si kasir nanti akan selalu bertanggung jawab terhadap keuangan yang menjadi tanggung jawab dia nah ini adalah file store seperti itu jadi ini nanti adalah untuk mau tahu si kasir A dia harus store uang sejumlah berapa pada saat tutup toko nah oke ini saya buat simple transaksi saja nanti kita akan jelaskan untuk model transaksinya pada video berikutnya nah ini saya akan tambahkan transaksi biar nanti disana akan muncul nilai transaksi sejumlah berapa biar nanti kita kelihatan lebih real nah pada saat store tokonya oh ini jumlahnya ya oke ini ada beberapa item barang ya saya transaksikan disini ya ini sudah ada transaksi nah ini nanti kalau kita cek disini file store sudah ada transaksi senilai 39.000 nah 39.000 kalau ditambahkan 250 ini jadi uang dilaci sekarang harusnya ada 289 dari mana dari modal yang 250 ditambahkan dengan transaksi penjualan barusan nah contoh saya ada pengeluaran disini nanti saya catatkan ada pengeluaran biaya nah saya input disini untuk contoh pengeluaran biayanya ya atas nama kasirnya siapa pengeluarannya misalkan 10.000 itu 23 nah ini untuk apa untuk bensin misalkan nah keterangannya apa antar barang nah jadi bisa dibuat lebih detail seperti ini kita simpan nah kita tutup saja pengaruhnya bagaimana pada saat store toko disini jadi kita ketahuan modalnya sekian ada transaksi nilainya sekian total masuk uang sekian ada pengeluaran jadi nilai uang yang ada dilaci adalah modal ditambah transaksi dikurangi pengeluaran jadilah uang yang ada dilaci jadi kasir dia harus store sejumlah uang ini ketika dia nanti tutup toko nah ini sekilas fitur store jadi fungsinya untuk apa satu fungsinya untuk laporan pada saat kasir untuk tutup toko yang kedua fungsinya untuk apa fungsinya adalah untuk check ya untuk cross check setiap saat kasir terhadap tanggung jawab uang yang menjadi tanggung jawab dia nah uang dilaci ada berapa ya bisa dicek setiap saat disini oke misalkan ini saya selesai toko udah tutup maka saya bisa klik tombol store disini nah begitu klik tombol store maka sistem itu akan mereset disini akan direset dari awal akan direset dari awal sehingga nanti kita anggap sebagai ketika kita masuk ke lagi maka dianggap sebagai kasir baru ya karena kita sudah melakukan file store disini ya file user pada video sebelumnya kita sudah jelaskan fitur-fiturnya sama fungsinya untuk apa nah kemudian ini ada logout ya file logout file logout itu untuk berpindah dari user satu ke user yang lainnya nah ini untuk fitur logout ya oke oke ini fitur pada menu file sudah saya jelaskan dari apa itu setting modal apa itu fungsi store apa itu fungsi logout dan fungsi user oke terima kasih nanti ya kalau ya se ya 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 Terima kasih.